Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Kali ini kita akan menyampaikan sebuah tema ya 12 Gagal Paham Kristen Kambing Selesara saya Pendeta Henry Tandianta Tidak akan menyebut Tritunggal Sebab Tritunggal tidak ada di Alkitab Yang ada di Alkitab itu Kristen Kambing Walaupun Kristen Kambing ini komponen utamanya memang Tritunggal Tritunggal tidak ada di Alkitab 12 Gagal Paham Kristen Kambing Setidak-tidaknya 12 Ada lebih banyak lagi Kami hanya akan bicarakan yang 12 Kristen Kambing itu ada di dalam Matius 25 Ayat 31-46 Di ayat 32-33 itu disebut Domba dan Kambing Domba di kanan Kambing di kiri Di ayat 34 Domba masuk surga Di ayat 37 Domba disebut orang-orang benar Karena menyembah Allah yang benar Yesus Kristus Di ayat 41 Kambing disebut terkutuk Karena memberitakan Injil lain Tritunggal memberitakan Injil lain Makanya masuk Kambing terkutuk Lalu di ayat 4-4 Orang yang terkutuk ini masih manggil Yesus itu Tuhan Makanya ini Kristen Tidak mungkin di luar Kristen Valid sampai sini ya Lalu jurusannya kemana? Ke neraka ya Enyahlah ke dalam lautan api bersama dengan Iblis dan para malekatnya Perhatikan ya Jadi sebutan Kristen Kambing itu ada Di dalam Matius 25 ayat 31-46 Kalau Kristennya Kristen Kambing Pasti ada Pendeta Kambing Jadi jangan marah disebut Pendeta Kambing Dulu Anda disebut Pendeta Tritunggal Tidak marah kan? Saya tidak akan menyebut Tritunggal Karena Tritunggal tidak ada di Alkitab Yang ada Kambing Jadi Pendeta Kambing, Kristen Kambing Ya Jemaat Kambing, Gereja Kambing Itu ada di Alkitab Dua belas gagal paham Kristen Kambing Satu Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah firman Firman bersama Allah Firman itu adalah Allah Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 Ini poinnya apa? Gagal paham Allah itu roh Dipikirnya Allah itu pribadi Makanya ada Allah, ada firman Ada Allah, ada roh Allah melayang-layang Ini karena gagal paham Allah itu roh Mereka beranggapan Allah itu pribadi Tidak ada di Alkitab itu Allah pribadi Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh Pribadi itu karangan manusia Dulu karangannya Tertulianus Sebenarnya belum sih Tertulianus Tidak sampai itu Yang mengatakan Allah itu pribadi itu Sebenarnya Calvinis John Calvin Ya abad 17 itu Clear ya? 1 dan 2 Yohanes 1 ayat 1 Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 Gagal paham Allah itu roh Sehingga ini dipikirnya pribadi Pribadi lagi ke mall Belum pulang-pulang Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh Tidak pernah ada di Alkitab Allah pribadi Tidak pernah ada Sekarang nomor 3 sampai 4 Kejadian 1 ayat 26 Kejadian 3 ayat 22 Ini masalah kata kita Dipikirnya kita itu jamak Tupak kita makanya teritunggal Yohanes 17 ayat 22 Kita adalah Satu Jadi clear Kita adalah Satu Bukan jamak Clear ya? Ini gagal paham Gagal paham Kita itu jamak Jawabannya Yohanes 17 ayat 22 Kita adalah satu Ada banyak ayat lain juga Sekarang Matius 3 ayat 17 Matius 17 Ayat 5 Gagal paham Dikiranya Bapak bisa bersuara Yohanes 5 ayat 37 Bapak tidak pernah memperdengarkan suaranya Lalu suara siapa itukah? Inilah anakku yang kukasih Kepadanya lah aku berkenan Bukankah yang ngomong Anakku itu Bapak? Bukankah suara itu dari surga? Kan berarti suara Bapak? 2 Petrus 1 ayat 17 dan 18 Sudah menjawab Ini adalah suara dari Allah Bapak Sekali lagi Allah Bapak dan Bapak itu beda Alkitab membedakan antara Bapak dan Allah Bapak Allah Bapak adalah Roh Kudus Yang Maha Mulia Itu adalah suara Yesus sendiri Yesus Roh Ini gagal paham Dikiranya Bapak bisa bersuara Lalu Matius 6 ayat 9 sampai 15 Ini tentang doa Bapak kami Gagal paham Namamu Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Namamu Siapa nama Bapak? Yohanes 17 ayat 11 Nama Bapak adalah Yesus Ini sebenarnya Yesus itu nyuruh doa pada Yesus Tapi karena Yesus masih jadi manusia Maka dia memakai Bapak sebagai yang disembah Tetapi gagal paham Di sini nih Orang-orang Kristen Kambing nih Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Namamu Nggak pernah ada yang mikir Namamu itu siapa? Ya kan orang Kristen Kambing Mampet pikirannya Matius 28 ayat 19 Gagal paham Nama Bapak Anak Roh Kudus Baptiskan dalam nama Bapak Dan anak Dan Roh Kudus Siapa nama Bapak? Nggak pernah terpikir nih Nama Nama Bapak Yohanes 17 ayat 11 Yesus Siapakah nama anak? Lukas 1 ayat 35 Yesus Siapakah nama Roh Kudus Yohanes 14 ayat 26 Yesus Ini diipuluh juga di Wahyu 22 ayat 17 Jadi baptiskan dalam nama Bapak dan anak Dan Roh Kudus Nama Bapak Yesus Nama anak Yesus Nama Roh Kudus Yesus Ini sama saja Perintah Yesus Baptiskan dalam nama Yesus Kristus Tapi karena waktu itu Yesus masih jadi manusia Maka perintahkannya Bapak anak Roh Kudus Sehingga rasul-rasul Nanti baptisan dalam nama Yesus Kristus Kisah 10 ayat 48 1 Korintus 1 ayat 3 2 Korintus 1 ayat 2 Efesos 1 ayat 2 Gagal paham Bapak Kiasan Ini adalah Kasih karunia dari Allah Bapak dan Tuhan Kita Yesus Kristus Menyertai kamu sekalian Amin Setiap ketemu kata Bapak Disandingkan dengan Allah Dengan Tuhan Maka itu Bapak Kiasan Yohanes 16 ayat 25 Bapak itu Kiasan Yesus Yohanes 10 Makanya Yesus Ngomong aku dan Bapak adalah Satu Yohanes 14 ayat 9 Siapa lihat Aku lihat Bapak Karena Bapak itu Kiasan Setiap ketemu kata Bapak Disebelahnya ada Ada Tuhan Ya Allah Bapak Tuhan Yesus Kristus Bapak bersandingan dengan Tuhan Berarti itu Bapak Kiasan Beda dengan Bapak yang tidak Jejer sama Tuhan Contohnya misalnya Mana Misalnya ini Satu Yohanes 5 ayat 7 Gagal paham Kesaksian Di surga yang bersaksi adalah Bapak Firman Dan Roh Siapakah Bapak di surga Bapak di surga adalah Bapak yang kekal Yes Ayat 9 ayat 5 Ya Bapak yang kekal adalah Yesus Siapakah Firman Wahyu 19 ayat 13 Firman adalah Yesus Siapakah Roh Wahyu 22 ayat 7 Roh adalah Yesus Jadi kesaksian yang memberi kesaksian Di surga ada tiga Bapak Firman dan Roh Gak taunya Bapak Firman dan Roh Adalah Yesus Semua Maka judul perikup ini Kesaksian tentang Yesus Kristus Ya Jadi clear ya Bapak yang kekal adalah Yesus Kembali ke Alkitab Allah itu Esa Yesus Kristus Bapak yang kekal nanti Dinyatakan dalam Alpha Omega Makanya Yesus tidak pernah Mau Tidak pernah minta Dipanggil Bapak Sebab Yesus mengatakan Akulah Alpha Omega Alpha Omega adalah Bapak yang kekal itu Sedangkan yang kalian sembah disini Adalah Bapak Kiasan Ini 12 Gagal paham Kristen Kambing Pendeta yang masih mengajarkan ini Anda pendeta Kambing Jangan marah disebut pendeta Kambing Ya Jurusanmu neraka Enggak main-main loh Ya Anda yang masih mengajarkan ini Atau mengajarkan Disini kejadian satu ini Artinya ada Dua pribadi Disini itu Itu ada Tiga pribadi Kan kita Lalu disini ini Suara Bapak dari surga Salah Suara Allah Bapak tak lain Data bukan Roh Kudus Disini Baptiskan apa ini Oh Doa Bapak kami Anda tidak pernah Perhatikan Dikuduskanlah Namamu Namamu adalah Yesus Demikian dulu Baptisan Bapak Anak Roh Kudus Nama Bapak adalah Yesus Nama anak adalah Yesus Nama Roh Kudus adalah Yesus Anda Pendeta Kamping Tidak pernah Perhatikan ini Ini satu korintus Ini soal Bapak Jejer dengan Tuhan Itu Bapak Kiasan Nah 1 Yohanes 5 ayat 7 Kesaksian tentang Yesus Dipelintir Jadi seolah-olah Teritunggal Ada tiga yang memberi kesaksian Di surga Bapak Saya 9 ayat 5 Ini Bapak yang kekal Yesus Firman Wahyu 19 ayat 13 Yesus juga Roh Wahyu 22 ayat 17 Yesus juga Jadi tiga ini Yesus juga Makanya judulnya Kesaksian tentang Yesus Kristus Kembali ke Alkitab Allah itu Esa Yesus Kristus Buang Teritunggal Bakar Buku-buku Teritunggal yang satu Remari Demi keselamatan Anda yang masih Nyembah Teritunggal Sorry Jurusanmu Neraka Anda termasuk Kristen Kamping Pendeta yang masih Mengajarkan ini Yaitu mengajarkan Gagal paham ini Anda pendeta Kamping Pak Pendeta Henditan Kok mudah banget Njelasin ya Siap ini Pak Debat Siap Debatnya harus Doktor ya Doktor yang bergelarnya Berderet-deret ya Gelar tenda biru Gelar tikar Gelar selimut Ya Ya Harus berani Debat nih ya Pakai LAI ya Kita Alkitab LAI aja Ya Harus berani Yang punya nyali nih Saya mau debat kayak gini Debatnya apa Domba versus Kamping Gak usah debat Ritunggal Bung Ritunggal gak ada di Alkitab Ngapain didebatin Yang gak ada di Alkitab Gak boleh didebatin Yang berdebat Yang ada di Alkitab Kristen Domba versus Kristen Kamping Nanti melebar ke yang lain Misalnya persepuluhan Buah sulung Bahasa roh Itu boleh Anda yang masih Bahasa roh Sikara lamara Baraba Yang masih Apa itu Pamer kesembuhan nilahi Yang masih nyembah Bapak Itu boleh didebatkan Ya Boleh ya Baik yang mau ikut sekolah Tinggal Alkitab Silahkan Ya to Karena Hal-hal seperti ini Anda harus paham Ternyata kami selama ini Gagal paham Pak Ini semua ya Pak Gagal paham Super gagal paham Karena Anda didoktrin Sama pendeta-pendeta Kamping Ya jurusanmu neraka Gak main-main lo Tobat sekarang Kembali ke Alkitab Sembahlah Yesus Kristus Allah itu Esa Tidak pernah pribadi Tidak pernah teritunggal Allah itu Esa Pasti satu Pasti roh Pasti mahadir Yaitu Yesus Kristus Yang mengikut Sekolah Tinggal Kitab Silahkan Yang mau mengerin debat Silahkan dieren aja Ya Debatnya harus ketemu Gak mau Kalau cuma debat Lewat pencet-pencet Gak mau Harus ketemu Ya harus punya nyali Untuk ketemu Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang Sampai selama-lamanya Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Haleluya Amin